Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program Acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari kisah Rasul 20 ayat yang ke-22 Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku disitu Kisah tenggelamnya kapal Titanic Tahun 1912 menyisakan begitu banyak cerita Baik cerita yang mengharukan atau cerita yang mengerikan Salah satunya adalah seorang penumpang yang selamat dalam kecelakaan itu Catherine, nama orang itu, Catherine Gilnach nama lengkapnya Dia seorang Irlandia Catherine tidak menyewa, tidak membeli tiket untuk kelas VIP Dan dia hanya membeli kelas 3 waktu itu Sehingga ada 3 orang wanita sekamar bersama dengan dia Hari itu ketika ada sesuatu yang aneh dengan kapal itu Catherine berpikir itu sesuatu yang normal Sampai diumumkan bahwa kapal dalam kondisi darurat Dan hari itu diminta semua penumpang mulai naik ke sekoci Dan Catherine dengan sangat santai bersama 2 temannya Juga menaik ke sekoci Tapi apa dalam pikiran mereka saudara? Dia berpikir bahwa hari itu adalah bagian dari perjalanan Yaitu setelah naik kapal besar Mesti naik sebuah sekoci kecil Untuk sampai ke kota tujuan Dan hari itu dia naik sekoci Sampailah dia ke New York Ketika sampai di New York Catherine tak berpikir Bahwa itulah memang bagian dari perjalanan Dia gak pernah tahu ternyata hari itu Kapal Titanic sudah tenggelam Saudara dia tidak tahu Ini adalah kata yang menarik Tidak tahu Ketidaktauan itu membuat Catherine begitu tenang Menghadapi semua hal yang di depannya Yang sebenarnya sangat mengerikan Kapal yang nyaris tenggelam Skoci kecil Yang perlu sekian jam mungkin berlayar Untuk sampai ke tempat tujuan Tapi sebab hari itu dia tidak tahu apa-apa Membuat dia tenang Sama dalam hidupan kita saudara Seringkali kita tuh pengen tahu Semua hal dalam hidup kita Dan sebenarnya Itu hanya memicu Sebuah ketakutan dalam hidupmu Justru kalau kau gak tahu Banyak dalam hidupmu Engkau hanya menjalani kehidupan ini Itulah hidup yang paling aman Dan menyenangkan Sebab engkau tidak tahu apa-apa Kalau engkau tahu Kapan akan engkau mati Engkau akan jadi sangat ketakutan Kalau engkau tahu Kapan persoalan datang Engkau akan sangat ketakutan Kalau engkau tahu Ada masalah datang Engkau mungkin ketakutan Tapi Tuhan mengizinkan Seringkali kita gak tahu apa-apa Untuk apa saudara Supaya engkau tidak ketakutan Dan kau menjalani kehidupanmu Dengan lebih baik Saya berdoa hari ini Jadilah orang yang tidak perlu tahu segala-galanya Hari demi hari Lewati bersama dengan Tuhan Dan kau jadi orang yang paling bersyukur Saya berdoa renungan hari ini Memberkati semua kita Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton